Halo semua teman-teman Saya harap semuanya punya kabar baik Karena saya juga kabar baik Dan semoga sehat selalu karena saya sedang sehat Perkenalkan Nama saya Samudra Saya penulis dari novel penyair lautan dan penyair daratan Selain menulis Sebenernya saya ini juga seorang mahasiswa Yang hobinya main game Males-malesan Nonton film Menggambar digital Dan Overthinking Nah kalau menulis itu Saya sudah mulai sejak tahun 2015 Waktu itu masih SMA Aplikasi Orangnya Lagi menjamur di kalanganku Jadi aku coba menulis cerpen tingkat Cerpen singkat ala anak SMA Hasilnya Memalukan Memalukan bikin aku geli Bikin aku merinding Jadi aku coba Tapi aku Aku coba untuk menulis lagi Lagi-lagi Akhirnya aku berkembang Dari sana Hingga aku debut Tahun 2019 Dengan buku Yang ditulis dalam bahasa Inggris Berjudul Trimadon War of Three Races Selama karirku Yang baru dapet Yas BN Hanya ini Dan Prisic Flower Safir Serau Yang bikin Aku akhirnya Memutuskan Untuk membuat sebuah novel Ini sebenernya Karena terinspirasi Dari game RPG Roleplay game Di game ini Aku bisa berburu ikan Ikan besar di laut Mulai dari buaya Erasin Paus Sampai Kraken Itu ada semuanya Lalu aku nonton My Little Mermaid Dari Disney Karena Karena tugas kuliah Terus aku ingat Kalau di mitologi Di Nordic Mermaid itu Sebenernya Namanya Siren Dan agak berbeda Sama yang ada di Disney Siren itu Predator Pemangsa manusia Yang lagi asik Mancing Ada orang lagi mancing Di atas laut Pakai Alat pancing Atau pakai jala Tiba-tiba Ada suara Nyanyian Entah dari mana Terus begitu Si Pelautnya terhipnotis Kepancing Terus begitu Lihat cewek Cuatik Banget Terus akhirnya Ditangkap Sama si Siren Ditenggelamkan Sama si Sirennya Terus dimakan Rame-rame Kenapa kok manusia Dimakan sama Siren Wah Ini salah satu Alasan terbesarnya adalah Manusia itu bergisi Manusia itu Sumber gisi Paling Ideal Paling banyak gisinya Untuk dimakan Soalnya kita Di darah kita Ada asat besi Ada kalsium Vitamin Semuanya lengkap Di daging kita ada protein Di kulit kita ada serat So Semuanya Kita lengkap Pokoknya semuanya kita lengkap Bahkan tulang-tulang kita Kalau dimakan pun Ya Sebenernya ada Ada manfaatnya Tapi Tergantung rahang Yang makan Wat atau enggak Terus Seperti itu Aku Akhirnya Campurkan Keduanya Lalu berpikir Untuk Menulis Novel Thriller Horror Fantasi Dengan rating Umur 21 Genre Kesukaanku Itu memang Ya itu Thriller Horror Dan Karakternya Punya PTSD Apa PTSD Itu Pokoknya PTSD Itu kayak Post Traumatic Syndrome Disorder Terhadap Lautan Lalu Talasophobia Atau Pobia terhadap Laut Tapi aku Enggak Jadi Karena Enggak Jadi bikin Itu Karena aku Mau coba Sesuatu Yang baru Sesuatu Yang belum Pernah Aku Tulis Romantis Aku Akhirnya Menghilangkan Semua Unsur Horror PTSD Gak Ada Darah Gak Ada Ada Darah Tapi Gak Terlalu Horror Gak Terlalu Banyak Tragedi Cuma Ada Pedang-pedangan Ada Berantem Ada Tonjok-tonjokan Ya Berburu Di laut Pakai Meriam Dor Dor Gitu Ya Cuma Aksi Fantasi Sama Romantis Tiga Itu Aja Lalu Tercipta Rudolf Tokoh utama Pria Dan Ocelia Ocelia Ini Tokoh utama Perempuan Tapi Tokoh utama Perempuan Ini Mutul di Akhir Gak Mulai Dari Awal Judulnya Awalnya Tear Of Siren Tangisan Siren Air Mata Siren Tapi Aku Pikir Gak Akan Cocok Karena Insting Berkata Bahwa Menikahi Seekor Siren Itu Gak Akan Berakhir Bagus Gak Akan Berakhir Baik Karena Kalau Misalnya Cowok Menikah Sama Hewan Berbentuk Bentuknya Sama Kayak Cewek Tapi Kalau Di Dalam Air Jadi Ikan Ya Interspesies Hubungan Hubungan Interspesies Itu Salah Di Mata Manusia Terus Ya Nanti Manusia Ini Bakal Aku Yakin Akan Diburu Sama Manusia Lain Yang Masih Hidup Yang Kontrari Sama Dia Yang Gak Setuju Sama Hubungan Pernikahan Mereka Nah Akhirnya Aku Bikin Karakter Lain Namanya Alaris Dia Penyihir Menara Yang Memperjuangkan Cintanya Pada Rudolf Tapi Gak Pernah Kesampaian Tapi Di Akhir Nanti Mereka Akan Bertemu Lalu Sisanya Kalian Akan Tahu Kalau Kalian Baca Novel Konsep Final Plot Siap Karakter Dan Sifat Karakter Semua Siap Tinggal Tulis Aku Memutuskan Untuk Mengikut Sertakan Novel Ini Pada Kompetisi Kwiku Lalu Jadi Karena Pertama Aku Ingin Coba Platform Baru Aku Selama Ini Ada Di Platform Unicorn Dan Platform Oranya Tapi Mereka Buatan Luar Negeri Bukan Buatan Indonesia Jadi Aku Mau Coba Karya Anak Indonesia Disini Lalu Aku Dulu Ingat SMP Dulu Kwiku Ini Masih Bentuknya Masih Media Sosial Macam Facebook Friendster Tapi Ada Sistem Kencan Juga Walaupun Akhirnya Aku Pensiun Dari Kwiku Karena Bosan Harus Ngaikin Popularitas Harian Harus Rajin Update Status Harus Rajin Ini Ini Sementara Internetku Aku Waktu Dulu Akses Internet Sangat Susah HP Nggak Punya Sekarang Muncul Lagi Jadi Platform Baru Jadi Aku Mau Coba Dalam Proses Pembuatannya Ini Pembuatan Novel Butuh Waktu Tiga Bulan Untuk Menulis Konsep Nyusun Rapi Dari Awal Sampai Akhir Tapi Nulisnya Cuma Sebulan Jadi Aku Baru Tahu Kwiku Setelah Konsep Ku Sudah 90% Konsep Ku Jadi 90% Aku Baru Tahu Kwiku Terus Aku Mutusin Wah Ini Upload Kow Kwiku Setelah Tulis Oh Waktu itu Waktu Nulis Aku Juga Dapat Beberapa Tantangan Ada Beberapa Kesulitan Ada Banyak Kerikil Keputusan Tokoh Penulisan Dialog Penulisan Dialog Yang Sesuai Dengan Sifat Tokoh Lalu Improvisasi Dan Dampak Dari Improvisasi Tersebut Lalu Deadline Deadline Wah Semuanya Ini Sulit Ya Soalnya Keputusan Tokoh Itu Aku Walaupun Sudah Ada Konsepnya Tapi Cara Menguraikannya Di tulisan Itu Ada Kesulitannya Tersendiri Misalnya Nanti Si Rudolf Memutuskan Untuk Pergi Ke Laut Motivasinya Apa Itu Yang Aku Belum Kepikir Karena Apa Dia Pergi Ke Laut Karena Ini Karena Itu Terus Terus Penulisan Dialog Yang Sesuai Dengan Sifat Tokoh Yang Pada Akhirnya Semua Kupukul Rata Pake Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Meskipun Intonasinya Berbeda Dan Kalimatnya Juga Berbeda Jadi Kesannya Mereka Berbicara Dalam Karakter Mereka Masing-masing Terus Improvisasi Ini Waktu Itu Aku Apa Namanya Kepinginnya Si Rudolf Ini Bukan Siapa-siapa Cuma Tukang Roti Yang Jualan Di Kedai Dia Suka Menyanyi Dia Melayani Sambil Nyanyi Dia Menyambut Tamu Sambil Nyanyi Tapi Akhirnya Aku Improvisasi Untuk Membuat Dia Itu Sebagai Salah Satu Anggota Awak Awak Kapal Legendaris Yang Sudah Tenggelam Kapalnya Tenggelam Tapi Dimonumenkan Dan Anggotanya Yang Hidup Cuma Ada Dua Yaitu Rudolf Dan Bawahannya Temennya Yang Kerja Di Kedai Ursa Namanya Waduh Aku Lupa Namanya Ya Pokoknya Itulah Terus Begitu Cara Mengatasi Masalah-masalah Ini Kalau Di Aku Cukup Sederhana Tapi Susah Dijalaninya Soalnya Aku Harus Berhenti Main Game Berhenti Rebahan Berhenti Overthinking Terus Menulis Tetap Menulis Waktu itu Rencananya Mau update Satu Kali Seminggu Tapi Akhirnya Hiatus Karena Ujian Dan Main Game Lalu Maksain Aku Maksain Cepat Selesai Di Dua Minggu Terakhir Jadi Aku Itu Sehari Menulis Bisa Sampai 12.000 Kata Dua Chapter 12.000 Kata Dibagi Tiga 4 chapter 4 chapter Itu dalam Satu hari Soalnya Satu chapter Ku itu Minimal Ada 3.000 Kata Beberapa Ada Yang Cuma 2.000 Atau 2.500 Tapi Aku Mencoba Untuk Konsisten Di Minimal 3.000 Kataku Terus Sampai Itu 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 Minggu Paling Chaos Karena Aku Dari Pagi Saya Malam Aku Duduk Ngetik Dari Awal Sampai Akhir Makan Lupa Minum Lupa Pergi Dari Tempat Duduk Cuma Buat Ke Toilet Cuma Buat Cuma Buat Sholat Tidur Sedikit Akhirnya Kelelahan Itu Minggu Paling Chaos Itu Minggu Paling Mengacaukan Tapi Itu Saat Minggu Paling Mendegangkan Paling Melelahkan Juga Paling Berkesan Ini Ceritaku Waktu Aku Menulis Novel Di Kweku Penyair Lautan Dan Penyair Daratan Aku Samudra Terima Kasih